Nah ini udah jadi sarung tangannya yang kemarin kita bikinin, terus kita udah jiplak sesuai dengan ukuran jari-jarinya. Bakal kita coba, ini juga udah ada payetannya ya, jadi udah di finishing. Kemarin itu sempat waktu ngecek ke workshop, kekecilan banget sampai nggak masuk. Ternyata emang tile itu nggak boleh di-steam atau di setrika langsung, karena itu bakal ciut, terus habis itu ukurannya jadi bener-bener kecil banget dan sampai jari-jari nggak bisa masuk. Tapi yang ini akhirnya udah bener, terus menurut aku ini juga udah cantik banget sih, udah ada payet-payet detailnya ini. Dan nanti ini dipakainya itu bakalan sampai nutup lengan di atasnya. Bu, ini udah jadi sih bordirannya. Oh, ini yang fail-nya ya? Iya. Oh, ini udah ngikutin sesuai yang kemarin kita minta ya? Iya, udah bu. Coba kita lihat di meja yang hitam ya, soalnya kalau putih nggak kelihatan buat ngecek bordirannya. Ini lucu banget sih, ini udah sesuai sama itunya dia ya? Iya, udah sesuai sama teksnya sih, bu. Yang forever with Harry, hashtag wedding-nya ya, terus you bring the best in me, salah satu teks yang gede di tengah, center, sama dekat nambang Paris ini lagi. Oke, ini bagus sih. Oke ya, bu. Terus udah di cek posisinya, jadi nanti yang ini yang emang kelihatan di lantai ya? Iya. Yang sisanya ini ke depan. Oke. Udah lucu banget sih. So, I'm a mix, which is my dad is a Christian, he's Chinese, but my mom is pure Indonesian, jadi dia Muslim. Nah, kebetulan pasangan gue ini Buddha. Jadi, sebenarnya sempat bingung banget, karena gimana ya nikah beda agama ini, gitu kan. Akhirnya kita decided buat jalan tengahnya, yaitu kita ambil dari my mom, which is dia Muslim, terus my partner, which is dia Buddhist. Jadi kita pikir yaudah, oke kita bakal jalan dengan dua religion, untuk menghargai dua-duanya, dari dua-dua sisi, gitu. So, sebenarnya kalau bisa dipengen, pengen tiga kali, biar yang my dad juga bisa dapet. Cuman kayak, to be honest, the time gak bisa sih. Jadi dia juga feel respect dengan the tap pine traditions. So, forever salmon date itu gara-gara aku ketemu dia makan salmon pertama kali sih. Terus semenjak itu kita selalu pesan salmon terus. Jadi, mungkin kita cuma berpikir, yaudah, so we're gonna be a forever salmon date, gitu. Terus ada juga hashtag wedding gue, forever with Harry, karena nama gue Vera, nama dia Harry, jadi kayak forever with Harry, gitu. Till we're old and grey is just, it's our hope, actually. Kayak, ya karena ini pernikahan, something serious, so we hope that we can last forever till we're old and grey. Nah, you bring out the best in me, sebenarnya ini dari Harry. Karena kayak, he's been single for like five years, dan dia tuh bener-bener coba banget, deket sama orang, banyak banget. Karena dia berusaha buat nyari, kayak yang cocok. Karena dia selalu mau serius, tapi dia ngerasa he always get dumb, gitu loh. Semenjak ketemu gue, hidup dia juga berubah. Kayak contoh, kita jadi lebih seneng bareng-bareng berbagi, jadi lebih kayak spend time bareng buat kerja, kayak semua hal-hal positif sih. Jadi, kenapa kita bilang, you bring the best out of me, karena ternyata sebenarnya itu tuh ada di inner dia dan di inner gue. Tapi selama ini, karena dengan orang yang kita belum ketemu, belum cocok, jadi frekuensinya tuh belum ada. Oke, jadi pertama kali kenal Christy tuh pas di Singapura, itu sekitar 7-8 tahun lalu. Waktu itu aku belajar graphic design, Christy belajar fashion design. Dari situ sih kenalnya. Nah, terus jalan lagi di UK juga ketemu Christy. Dan dari dulu tuh Christy emang selalu passionate tentang fashion, tentang dresses, and she's very fashionable. Gue ngutusin buat bikin baju sama Tia, karena gue percaya dia bisa bikin apa yang gue mau. Kayak mungkin gue juga di-offer beberapa designers, but I think I know that they doesn't really know me. Kayak lo lebih kenal gue, jadi lo tau ekspektasi gue tuh kayak gimana. Gitu sih sebenarnya. Bener-bener karena kalau ditanya apa karena kepercayaan sih. Yang gue ekspektasi itu apa yang gue bayangkan. Gitu, jadi itu udah pas aja sih. Kalaupun ada revisi, it's just a little bit of adjustment gitu. Kayak most likely setiap gue kesini 90%, 95% all good. Menurut gue karena dengan respons yang oke, cepat, terus kayak misalkan gue nanya apa juga oke gitu. Jadi gue kayak oke, everything is oke. Itu pertama. Terus yang kedua adalah misalkan kayak gue expect pemilihan bahannya, kayaknya sukanya patternnya tuh yang seperti ini. Terus yang dikasih lihat memang yang seperti ekspektasi gue. Jadi kayak throughout everything gue suka karena gue tuh I like the process. Gue value the process yang menurut gue itu gampang buat gue dan bikin gue gak jadi berat zila. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax